Penahanan, penetapan pasang, kepingkahan itu sudah sesuai perusahaan. Nah, dipertimbangkan itu tidak sesuai dengan lupak pasang sidang, tapi dipertimbangkan sesuai dengan cara pandang dia. Cara pandang dia yang tidak sesuai dengan lupak pasang sidang, tapi juga keterangan saksi-saksi. Nah, ini yang saya bilang, Hakim memberi keterangan atau pertimbangan dalam keadaan intervensi. Nah, putusan seperti baik ini tidak bagus untuk penegakan hukum. Polisi tidak bisa dievaluasi, ke depan, ke lapangan itu akan buat sewenang-wenang. Kita akhirnya masyarakat tidak bangga punya polisi seperti begini. Metangkap tanpa surat, memutahan orang tanpa surat, mau tetap bekan tersangka tanpa surat, mau setabaran tanpa surat. Asal-asal saja. Nah, kalau model begini kan bukan polisi. Nah, seharusnya Hakim memberi pertimbangan yang tegas. Fata itu salah, seharusnya putusannya juga salah. Supaya ke depan polisi evaluasi kinerjanya. Nah, saya pikir dari proses sidang ini juga, walaupun tadi Hakim menolak bermunat kita, tapi ini juga satu kemajuan masyarakat kita bisa buka. Puasa hukum, kita bisa buka internal mereka, polisi saya pikir dari evaluasi. Kapolres yang tegakkan hukum tidak benar dengan jajarannya seharusnya diokalasi oleh Kapolda. Diokalasi oleh Kapolda, bila perlu diganti dengan kapolres yang profesional. Dengan jajaran yang profesional, supaya ke depan polisi dalam melakukan tindakan hukum itu, masyarakat menjadi puas karena tindakan hukum itu sesuai dengan prosedur ya. Kita bisa tindakan polisi dengan tindakan politik. Atau tindakan polisi dengan tindakan-tindakan kejahatan. Kalau orang melakukan kejahatan dan ada kesalahan, polisi dalam menegakkan hukum harus gunakan puhab untuk menegakkan, supaya tidak salah-salah. Kalau tidak gunakan aturan, tak saya bilang, ini bukan polisi. Ini sama saja dengan orang lain yang tidak tahu hukum. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menonton. Nah, situasi ini itu menunjukkan apa di mana ada upaya bahkan praktik intervensi yang dilakukan oleh aparat keamanan di sini terhadap persidangan ini. Dengan demikian kami, saya menyimpulkan bahwa putusan ini itu jelas-jelas di latar belakangnya atas intervensi yang nyata-nyata terjadi. Nah, untuk itu... Terima kasih.